Intro Berbuat dosa berkali-kali memang telah menjadi sifat dasar manusia. Namun demikian, Allah SWT akan senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya jika mereka melakukan taubat. Tapi ada beberapa di antaranya kembali terjatuh pada kesalahan yang sama dan kembali bertaubat. Terus berulang dalam sebagian besar waktu hidupnya di dunia. Seorang pemikir dan ulama Islam Ibnu Taimiyah pun menjelaskan fenomena tersebut. Bahwa setiap muslim yang melakukan dosa, kemudian bertaubat dan kembali melakukan dosa lagi, hendaklah bertaubat kembali walaupun ia terjerumus maksiat seratus kali dalam seharinya. Namun hal itu pun bukan menjadi sebuah angin segar bagi siapapun. Karena seseorang yang bermaksiat, hendaklah ia sadar. Bahwa belum tentu ia mendapatkan taufik untuk bertaubat nasuhah setelah bermaksiat. Dan belum tentu ia mati dalam keadaan sudah bertaubat. Dan mari kita selami fenomena serta solusinya hanya di Caya Hati Indonesia. Kembali lagi di Caya Hati Indonesia. Ya Allah, ini temanya aku banget. Berkali-kali salah, berkali-kali taubat. Tapi tadi ada quotes juga ya. Ingat loh, belum tentu kita dapat kemampuan untuk bertaubat ini Masya Allah. Langsung aja ya, kita bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ustaz Hilman Fauzi, assalamualaikum guru sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Ali. Tadi kalau ngeliat apa namanya cuplikannya antara sedih sama bingung. Tapi di awal tadi bagus loh. Memang manusia ini tempatnya salah gitu kan. Terus berkali-kali taubat dibolehkan gitu kan. Terus selanjutnya ingat loh, bukan berarti taubat mainin Allah gitu kan. Mohon ilmunya guru silahkan. Terima kasih Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa ushabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin. Rabbi a'udzubika min hamadhatis syayatin. Wa a'udzubika Rabbi ayyakhdurun. Subhanaka la'ilmalana illa ma'allamtana. Innaka antal'alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'ad. Bang Ali dan seluruh pemirsa cahaya hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Tema kita kali ini adalah berkali-kali salah berkali-kali taubat. Di antara sifat dasar manusia itu Bang Ali dan pemirsa adalah dasarnya selalu dan senantiasa berbuat salah. Berbuat lupa. Manusia itu tempatnya salah tempatnya lupa. Maka dari situ kita harus benar-benar sadar yang namanya manusia itu pasti ada salahnya banyak salahnya. Dan ini menjadi penting untuk dihadirkan dalam kehidupan kita agar kita benar-benar terus meminta ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan pernah merasa benar, harusnya benar merasa. Jangan pernah merasa soleh padahal salah, karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Catat status hari ini itu ya. Jadi kita harus melihat bahwa memang manusia, memang kita ini semua, saya, Bang Ali, pemirsa semua adalah orang-orang yang barangkali pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Maka tidak ada waktu yang kemudian dia miliki dalam hidupnya. Kecuali setiap detik-detik saat yang Allah berikan dalam hidup, kecuali untuk segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah, sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa atau wabun adalah orang yang segera kembali bertaubat kepada Allah. Maka begitu Allah mencintai orang yang senang bertaubat. Allah mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Allah senang kepada orang yang senang tiasa, meminta ampun kepada Allah dari semua kesalahannya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Setelah kita paham sadar bahwa dosa kita banyak, setelah kita paham sadar bahwa kesalahan kita banyak, maka ayo. Selagi Allah berikan kesempatan hidup kepada kita, maka gunakan kesempatan itu untuk segera kembali kepada Allah. Ingat Bang Ali dan pemirsa, jika Allah masih berikan kesempatan usia kepada kita sampai hari ini, ingat dua hal. Pertama, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia ini kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, mohon maaf, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak bertobat minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, beristighfarlah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ingat dosa, istighfar. Ingat dosa, istighfar. Karena saat seseorang mengucapkan kalimat istighfar, sesungguhnya dia sedang minta dua hal kepada Allah. Satu, kalimat istighfar itu maknanya adalah kita minta ampun kepada Allah atas semua dosa kita. Dan yang kedua, istighfar itu maknanya adalah kita minta ditutup aibnya oleh Allah dan minta dibimbing agar tidak mengulangi kembali dosa-dosa itu. Makanya kita mungkin pernah mendengarkan keterangan bahwa baginda nabi itu setiap hari ya, tidak pernah kurang dari seratus kali untuk mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mohon maaf. Beliau nabi, beliau rasul, surganya jelas, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya dimaksum. Tidak pernah berbuat dosa dan tidak akan ada dosa. Tapi minimal sehari tidak pernah kurang dari seratus kali beristighfar. Lantas bagaimana dengan kita? Kita ini mohon maaf, nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal dikit, dosa banyak. Lantas kita tidak mau beristighfar, maka butuh cara apa lagi? Yang harus kita hadirkan di hadapan Allah untuk menghapuskan setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka kemudian untuk kita yang banyak dosa, yang sering berbuat dosa, Allah berikan kesempatan bertawabat kepada kita. Dan siapapun yang pernah punya dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa, jami'an seluruhnya. Selama kita minta ampun kepada Allah. Pintu ampunan Allah itu luas sekali, Bang Ali. Kalau kita membawa dosa seluas samudera lautan, Maka ketahuilah ampunan Allah lebih luas daripada samudera lautan itu. Jika kita membawa dosa setinggi gunung, Maka ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menanti-nanti merindukan seorang hamba yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya pertanyaannya, Ahilman, bagaimana cara kita bertaubat? Sudahkah taubat kita benar? Jangan-jangan taubatnya taubat sambel gitu. Taubat maksiat gitu ya. Jangan-jangan begitu. Bagaimana caranya taubat yang benar itu? Pertama, syaratnya adalah atau caranya adalah ikhlas karena Allah. Tanamkan di hati kita, Bahwa kita punya Allah yang mahaluas ampunannya. Ada satu doa yang menarik itu ya. Kira-kira begini kalimatnya. Ya Allah, mungkin amal kami belum bisa menggapai rahmatmu, Tapi rahmatmu pasti menggapai diri kami. Maksudnya kita jangan apa istilahnya ya. Jangan mengedepankan, jangan kepedean juga dengan amal yang kita lakukan. Tapi yang jelas bahwa saat kita mendapatkan kebaikan di dalam hidup ini, Itu semata-mata karena rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Maka yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kita yakin Allah maha pengampun. Kita yakin Allah yang maha memberi rahmat. Allah yang maha mencintai kita. Allah yang maha menyayangi kita. Maka jangan pernah ragu dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat bertobat adalah berhenti. Meninggalkan atau mungkin sebelumnya menyesal dulu. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat kesalahan, Maka syarat kedua adalah menyesal kalau kita pernah berbuat dosa itu. Di hati ini ada perasaan bahwa ya Allah kenapa saya berbuat dosa itu. Ya Allah kenapa saya pernah tenggelam pada bab dosa itu. Menyesal, kalau sudah menyesal tertanam di hatinya, Maka dia pasti akan membayangkan berpikir bahwa yang ketiga, berhenti. Tinggalkan dosa itu. Sudah tahu salah, berhenti. Tinggalkan. Tapi kan Ustaz kadang-kadang godaan datang lagi. Iya enggak? Kitanya kuat, tapi mohon maaf kadang-kadang lingkungannya enggak kuat. Kadang-kadang pengaruhnya begitu besar kepada kita, Maka jangan pernah takut, berhenti. Tinggalkan. Setelah itu apa? Komitmen untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan ke depan. Kenapa ada orang yang sibuk dengan kemaksiatan? Karena dia tidak sibuk dalam ketaatan. Kalau hari-harinya, kesibukannya, disibukkan dengan taat, Maka dia akan meninggalkan maksiat. Kalau dia sibuknya dengan lingkungan, sahabat-sahabat, teman-teman, Yang mendekatkan dia dengan Allah, Maka otomatis dia akan dibimbing oleh Allah untuk meninggalkan orang-orang, Yang barangkali mengajak kepada kemaksiatan dalam kehidupannya. Dan berjanji. Setelah itu apa? Isi dengan amal-amal kebaikan, Isi dengan amal-amal soleh di kedepannya. Setiap kita pasti punya masa lalu, Pasti punya masa lalu, Tapi jangan pernah tenggelam dalam masa lalu, Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Catat, status yang kedua itu. Quotes lagi. Quotes yang kedua. Masya Allah. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Ah cakep. Kita berdosa, Kita banyak dosa, Tapi kita percaya bahwa Allah maha pengampun. Allah maha penerima taubat. Di dalam asma'ul husna, Allah memiliki nama kan? Al-Ghufur. Al-Ghufar. Al-Tawwab. Al-Afu. Al-Ghufur. Allah yang maha pengampun, Sebanyak apapun dosa kita. Sebesar apapun dosa kita. Al-Ghufar. Allah yang tidak pernah bosan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak pernah bosan. Al-Tawwab. Allah yang maha penerima taubat. Al-Afu. Allah yang maha memaafkan dan tidak akan pernah mengungkit kembali, Apa yang menjadi kesalahan kita. Saratnya, Taubatan Nasuha. Taubat sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Teruslah berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Solat yang kita lakukan dalam sehari lima kali itu adalah bentuk amalan terbaik. Untuk minta ampun kepada Allah. Makanya, Habis solat itu kan Bang Ali, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Kalimat apa yang pertama kali keluar? Astagfirullah. 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 Ya Allah ampuni dosa hamba. Ampuni dosa hamba. Dan itu berkali-kali, Berkali-kali, Berkali-kali. Kita minta ampun kepada Allah, Dengan solat kita. Nah pertanyaannya adalah, Jangan menunggu-nunggu taubat. Kalau hari ini ada kesempatan taubat, Taubatlah. Taubat, Jangan dinanti-nanti, Nanti keburu mati. Taubat, Jangan nunggu kapan-kapan, Nanti keburu di kafani. Kalau hari ini bisa solat di belakang imam, Solatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau hari ini bisa berangkat ke masjid, Berangkatlah. Sebelum besok tubuh kita digotong, Dipaksa untuk ke masjid terakhir kalinya. Kalau hari ini bisa baca Quran, Bacalah. Sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita, Yang terbujur kaku. Kalau hari ini bisa berinfak, Bersodakoh, Keluarkan. Karena begitu banyak orang-orang yang sudah wafat, Minta dihidupkan kembali, Untuk apa? Untuk bisa bersedekah, Dan menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan, Allah membimbing kita, Untuk menjadi pribadi yang bertahubat, Dari setiap kesalahan, Yang pernah kita lakukan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guruku. Tuh ya, Aduh banyak banget nih ya, Kalimat-kalimat penyejuk hati, Dari awal tadi, Kalau misalnya kita catat, Mungkin ada 10 kalimat, Yang insya Allah akan jadi motivasi kita buat hari ini. Terima kasih guruku. Dan jangan kemana-mana, Saat lagi kita akan membahas, Atau menjawab, Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita. Jangan kemana-mana, Tetap bersama kamu di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih kerana menonton!